Intro Yayasan Pustaka Obor Indonesia pada Juli 2015 membuka sebuah diskusi umum yang digelar di Perpustakaan Umum MPRRI dengan tajuk Konservasi Air Dalam Islam Diskusi ini membicarakan hubungan dan tanggung jawab manusia akan kebutuhannya terhadap air serta pemeliharaan dan pencegahan atas hilangnya air di Indonesia Secara umum bagaimana Islam memandang pentingnya konservasi itu dan upaya-upaya kita umat Islam di dalam berkontribusi untuk bagaimana melestarikan di samping itu juga menggunakan air secara hemat, secara tertib dan di dalam diskusi tadi terungkap bahwa Islam adalah agama yang sangat bergantung dengan keadaan air baik kualitas maupun kuantitas tapi yang paling penting adalah di dalam Islam itu adalah untuk kepentingan-kepentingan ibadah kita dari mulai kita bangun tidur, kita harus bersuci, berwudu kemudian di dalam ritual kita lima kali sehari kita berwudu kita mandi, ada mandi wajib, mandi janabah yang semuanya menggunakan air jadi Islam adalah agama yang sangat tergantung dengan air oleh sebab itu di dalam kearifan Islam di dalam wisdom Islam juga sangat memperhatikan sumber-sumber air itu penjelasan yang dipaparkan dalam diskusi dilengkapi pula dengan sebuah buku berjudul Islam dan Air salah satunya berkisah tentang air yang sudah berkaitan erat dengan Islam sejak zaman Siti Hajar air adalah sumber kehidupan manusia di bumi melakukan pemeliharaan air secara sadar akan membantu air tetap ada hingga nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati